Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Enjoy Ayam di umur 2 hari Tari pagi sudah melakukan pembongkaran kertas Dan melakukan pelebaran Dan ini Di saat masa brooding Yang harus diperhatikan Ayam harus sering dibangunkan ya Entah itu siang hari Ataupun malam hari Khususnya untuk malam hari Ayam banyak diem Di pinggiran Tapi gak apa-apa Biasanya ayam yang banyak diem ini Pengaruh dari kepengapan Atau kedinginan Atau bisa jadi ayam ini sudah kenyang makannya Coba nanti saya cek untuk tembloknya Dan ini untuk kondisinya di dalam kandang ya Kandang yang atas dengan kapasitas yang masih minim ini Dengan 2700 Dan yang bawah dengan kapasitas 1800 Jadi semuanya 4500 Untuk temblok sudah mengisi Jika temblok isi Ayam menandakan bahwa makannya cukup bagus Walaupun ayam ini banyak yang bejejar di pinggir Tapi gak apa-apa Yang penting ayam ini sudah makan kenyang ya Untuk masa brooding yang harus diperhatikan Kepengapan di dalam kandang Settingan blower yang harus menyesuaikan kebutuhan ayam Dan suhu ruangan di dalam brooding ini Untuk suhu yang dibutuhkan ayam kecil Yaitu sekitar antara 31 derajat lah Sudah cukup ya 31 atau 32 Jangan sampai suhu di bawah antara 30 derajat Jika suhu di bawah itu Biasanya ayam lebih ngumpul parah seperti ini Namun ini ayam ngumpul Bukan berarti ayam ini merasakan kedinginan Biasanya untuk ayam ngumpul yang dingin Biasanya lebih ngumpulnya bertumpuk-tumpuk Namun ini berjejer rapih ya gitu ya Di pinggiran Coba saya sambil dibangunkan Dikarenakan gasolek atau pemanas ayam Masih hidup dua Belum dihidupkan semuanya ya Baru dua yang dihidupkan Dan gasolek Ada empat Gasolek baru hidup dua Coba saya cek untuk suhunya Berapa di dalam kandang Suhu sudah 31 Walaupun ayam ini agak sedikit ngumpul Namun gak apa-apa ya Nah baru dua ya yang hidup Ini satu belum Dan yang belakang juga belum dihidupkan Selain suhu yang harus diperhatikan Dan ayam harus sering dibangunkan ya Biar gak banyak diem Biar ayam ini banyak aktivitas makan Ataupun minum Dan selain itu juga Dicek untuk kepadatan biasanya ya Dan ini sudah melakukan pelebaran satu plong Tadinya Kemarin di umur satu hari Atau baru datang itu tiga plong Jadi empat plong Untuk kepadatan diusahakan semaksimal mungkin Jamangan sampai ayam ini merasakan padat Ataupun terlalu longgar Jika ayam terlalu padat Biasanya pertumbuhan bisa kurang gitu kan Karena terlalu berdesakan Dan jangan terlalu kelebaran Agar pemanas ini bisa menjangkau Keseluruh ruangan broding gitu Mungkin cukup sekian untuk video kali ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih